Intro Untuk mengenang almarhum Syamsuhadi Irshad, Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto keempat, UMP meluncurkan buku berjudul Hakim Agung, Dr. Syamsuhadi Irshad, pengabdiannya di dunia peradilan dan pendidikan. Buku tentang Rektor keempat Universitas Muhammadiyah Purwokerto, almarhum Dr. Haji Syamsuhadi Irshad, diluncurkan di Aula Aka Ancori, UMP. Buku tersebut berjudul Hakim Agung, Dr. Syamsuhadi Irshad, pengabdiannya di dunia peradilan dan pendidikan. Sejumlah tokoh hadir dalam kegiatan itu, memberikan kesaksian. Antara lain Hakim Agung MA, Republik Indonesia, Yesardin, Ketua BPH UMP, Haji Baidowi, Sahabat Semasa Hidup, Dr. Habibur Rahman, Rektor UMP, Dr. Anjar Nugroho, para wartawan baik nasional maupun regional dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya. Dalam testimoninya, Rektor UMP, Dr. Anjar Nugroho, mengenang gaya kepemimpinan Dr. Syamsuhadi Irshad, yang jarang dimiliki oleh pemimpin lainnya. Menurutnya, Dr. Syamsuhadi, mampu menggerakan tanpa memberi perintah kepada para bawahannya. Menurutnya, para pemimpin biasanya begitu terpatok untuk mengikuti peraturan, regulasi, prosedur, dan rutinitas, sehingga mereka mengabaikan potensi setiap orang yang bekerja di bawah kepemimpinan mereka. Dr. Anjar berbagi cerita, menurutnya, kebiasaan mendengar penuh perhatian dan tidak pernah memotong pembicaraan adalah ciri pemimpin sejati yang selalu memandang orang lain adalah penting. Memotong pembicaraan adalah seolah ingin mengatakan bahwa apa yang akan dikatakan itu lebih penting daripada apa yang sedang disampaikan orang lain. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh almarhum Dr. Syamsuhadi. Ini adalah bagian dari bagaimana kita menguak kembali memori kita dengan kebaikan-kebaikan dari seorang tokoh dalam kebiasaan ini adalah tokoh besar di UMP yaitu Bapak Sampai Inggrisan sehingga para generasi penerus seperti kami bisa melanjutkan cerita-cerita beliau bisa meneradani sikap-sikap baik beliau dan tentu kami tidak termasuk bagian dari orang-orang yang merupakan sejarah.